Oke, berjumpa kembali bersama kami Putra Madiun Dan kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial Service motor remote Ini punya tetangga, katanya ini terusakannya Buat belok itu normal, tapi maju mundurnya itu Kadang bisa ada enggak lor ya, seperti itu Atau kadang-kadang mati, enggak bisa maju mundur lor Tapi kalau buat belok-beloknya itu lancar Seperti itu lor ya Dan coba kita tes dulu lor ya Apakah memang benar lor Seperti itu Ini remotnya lor ya Nah ini mati lor ya Nah itu buat beloknya nyala Buat maju mundurnya enggak bisa lor ya Seperti itu kendalanya dia penyalur ya Seperti ini ya dalamnya lor ya Seperti itu Kita matikan Kita cek tegangan dulu lor Apakah di dinamo buat Mengacu mundur itu ngasih Ada voltasenya lor ya Kita copotin soldernya lor Ini katanya punya tetangga Enggak bisa maju mundur Enggak bisa lor ya Seperti ini Kita nyalakan lagi lor Dan kita cek tegangan Apakah masih ada tegangan lor Ini menggunakan avometer lor ya Sambil remote yang arah Macu mundur itu ditekan lor ya Yang ini taruh sini lor ya Sambil ditekan Sambil ditaruh sini lor ya Itu ada voltasenya lor hai 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 gitu ya normal dan kita tes dulu dinamu yang depannya di nama yang tepat ini kita seder dulu hai 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 beti tulur Coba dicek dulu lain apakah bisa akhirnya nah bisa loriya macung mundurnya udah bisa ini Coba kita tancap yang ini loriya saya bikin penasaran lor hai 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 telek ini dua-duanya saya sotir ya ini ada kendala dinamo belakang lori dinamo belakang mati atau ada konsletnya bebas lori berarti kendalanya ada dinamo belakang lori cukup simpel aja lori ya cara tesnya pertama kan kita lihat dari ini nya lori buat ini tuh perlu ya voltase untuk dinamo depan belakang mati mundurnya kita cek kalau ada tegangan normal kita cek satu depan dulu kalau dia udah berputar lori bisa maju mundur berarti baru cek belakang berarti dulu kalau semuanya mati berarti yang belakang ini ada shot atau mati ya lori oke kita cek dinamanya lori ya ini tadi ini baterainya lori ya ini pakai baterai bawahnya kita cek dinamanya aja lori ya nah ini udah gak bisa lori ya ini udah gak bisa dan kita cek yang depan lori ya hasilnya seperti apa lori ya kalau yang belakang udah mati lori tinggal yang depan kita sambungin merah ke merah lori ya seperti ini nah ini kan bunyi lori ya sambil diangkat pasti tahu lori ya nah seperti itu rodanya berputar lori ya nah berarti kan yang mati dinamanya lori ya seperti itu kita cek lori ya kita cek lori ya dikit sebut 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 setelah oke nah ini jadi ini kita buka bautnya dulu kita cek kabelnya dulu berarti tentunya yang putih dulu kabelnya bagus yang putih kita cek yang merah kabelnya bagus juga berarti ini dinamonya lor ya dinamonya mati lor ya oke lor ya ternyata dinamonya ini lor ya setelah saya buka kerusakannya ada pada ini ya soketnya ini ini udah rusak lor ya kalau dinamonya masih bagus ininya yang rusak lor ya seperti itu dan mohon maaf lor ya tadi saya potong wudunya biar gak kepanjangan durasi lor ya dan ini saya akali seperti ini lor ya seperti ini ini saya sambungkan lor ya nah seperti ini penjepetnya lor ya kerjanya seperti ini lor ya jadi dinamonya ini masih oke lor ya kita cek lor ya ini masih oke lor ya masih oke lor ya saya balik ini takutnya jatuh lor ya nah bisa jalan lor ya seperti itu lor ya berarti dinamonya ini masih bagus oke lor ya seperti itu lor ya semoga bermanfaat lor ya video dari saya oke lor ya seperti ini lor ya seperti ini lor ya ini tadi sudah saya ganti dinamonya lor ya saya ambilkan dari tamiya tamiya yang zaman dulu lor ya seperti magnum apa itu saya ambilkan dari tamiya seperti itu dan alhasil bisa lor ya bisa maju mundur seperti itu seperti cintaku pada dia yang selalu maju mundur karena terhalang jarak lor ya seperti itu jadi kendala cara cek mobil remote seperti ini lor ya kalau dia berjalan dua dinamo depan tekan lor cara ceknya satu persatu lor ya seperti di dulu baru yang belakang seperti itu lor ya kalau yang depan itu normal baru cek belakang mati berarti kan dia mati ini lor jadi kendalanya kalau ini sudah konslet tidak ada atau short seperti itu lor ya bagian sini pun juga akan mati lor ya seperti IC ini gak tahu ini IC apa ya karena zaman dulu gak ada lor ya seperti ini saya mainannya jadi kalau salah satu untuk otomatis semua konslet lor ya maksudnya arus itu terputus lor ya mati seperti itu saya cek tegangan waktu ada beban dia gak ada kendala ya waktu ini masih kendala itu gak ada voltase lor maksudnya waktu saya lepas dua-duanya depan belakang saya lepas tuh voltase nya ada seperti itu dan saya cek depannya aja tadi nyala lor ya kalau ditambahin belakang dia mati seperti itu gak tahu ini katanya ya mobil opro atau apa itu lor ya saya kurang paham seperti ini contohnya kendalanya ada dinamo belakang lor ya mati atau short jadi gak ada gak bisa maju mundur itu karena shortnya itu tadi lor ya setelah saya ganti dinamo ini bisa jalan lagi lor ya seperti itu cara ceknya kayak tadi lor ya cek tegangan dulu kalau tegangan normal cek dinamo kalau dinamonya yang sini bisa jalan dan sini mati berarti dinamonya mati seperti itu kira-kira terima kasih ya semoga bermanfaat ya video dari putra madi unor ya mati suun lor mis kenak lor guna kepenangan tanggul ini kira-kira